Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman ngarit semua Kembali lagi bersama saya di Binarfarm Pada kesempatan kali ini saya mau membuat video lagi Video kali ini saya mau menunjukkan kepada teman-teman proses domba melahirkan Alhamdulillah salah satu domba betikna yang ada di Binarfarm Pagi ini sepertinya akan melahirkan Sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan share link video ini Kemudian jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Binarfarm Oke teman-teman langsung saja disimak videonya Kenapa saya menyebutkan domba ini akan melahirkan Karena ciri yang pertama itu domba ini napsu makannya sudah berkurang Tadi pagi saya memberi pakan dan pakannya masih utuh tidak dimakan Itu ciri yang pertama Kemudian ciri yang kedua ini dombanya sering menggaruk-garuk bagian sarang kandang Dede kenapa? Lihat itu domba yang mau melahirkan Diem dedenya Oke teman-teman itu ciri yang kedua Dombanya sering menggaruk-garuk lantai kandangnya atau sarang kandangnya Kemudian ciri yang ketiga ini Sangat jelas Domba akan melahirkan itu ada cairan dari vaginanya Seperti lendir itu tuh Pelumas Cairan biasanya yang biasa keluar sebelum anak domba keluar Jadi cairan pengantar sebelum domba atau anak dombanya keluar Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Bakal ada penghuni baru lagi yang bakal menambah semangat untuk ngarit Ini tuh anak pertama dari si manis Si manis tuh darah jadi baru pertama kali melahirkan Hasil dari perkawinan antara si manis Yaitu si kantil Sebelumnya saya sudah membuat konten Mengawinkan domba si kantil dan si manis Dan alhamdulillah sekarang si manisnya melahirkan Oke teman-teman simak terus videonya Sekarang sudah Hampir terlihat Anak dombanya Kaki bagian depannya sudah keluar Ya dek tuh Anak dombanya mau keluar tuh Alhamdulillah bagian kaki depannya sudah Hampir semua terlihat Dan itu hidung anak dombanya sudah keluar terlihat Biasanya kalau bagian kaki depan dan kepalanya keluar itu tuh proses melahirkannya akan sedikit lebih mudah Jadi keluar anak dombanya lebih mudah Alhamdulillah Alhamdulillah kepalanya sudah keluar Wah nikah huai itu si manisnya Ayo tuh Ayo manis Sok Ujun kendi Sok Ngeden lagi Ya keluarin terus Alhamdulillah sudah Sampai ke bagian perutnya Tinggal bokong Sama Kaki bagian belakang Sampai ke bagian belakang Sampai ke bagian belakang selamat menikmati kelamin anak dombanya sudah keluar biasanya kalau anak domba sudah keluar langsung dibersihkan sama induknya lendir-lendirnya dibersihkan sama si manis ini enggak tahu si ujang eneng ini tuh saya belum lihat jenis kelaminnya jantan atau betina oke teman-teman simak terus videonya proses si manis melahirkan anak pertama dari si manis dan pejantan kantil sudah keluar ini masih dibersihkan sama si manis lendir-lendirnya yang menempel di badan anak domba sok nangtung biasanya kalau sudah selesai dibersihkan anak domba tuh langsung bisa berdiri Alhamdulillah teman-teman tadi saya sudah melihat jenis kelaminnya ternyata jenis kelaminnya jantan pejantan baru nih yang ada di Binarfam dari si manis garut anaknya pejantan sok nangtung jang wujang enam ada udah tahu pejantan sok nangtung oke teman-teman itulah tadi proses domba melahirkan si manis garut melahirkan terima kasih sudah menyimak videonya mudah-mudahan video ini bisa menambah semangat buat teman-teman yang beternak sampai berjumpa lagi di video selanjutnya di Binarfam selamat pagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati